Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan penjelasan tentang program S1 Sarjana. Jadi kebetulan Bintang Nusantara telah bekerjasama dengan Asia Cyber University atau Universitas Cyber Asia. Dan kerjasama ini merupakan kabar gembira bagi seluruh pekerja migran Indonesia baik yang berada di Hong Kong, Macau, maupun di Brunei, Darussalam. Sehingga mereka dapat melanjutkan jenjang pendidikannya dengan biaya yang sangat-sangat terjangkau kemudian dengan kemudahan sistem. Karena Universitas Cyber Asia ini merupakan pure online. Saya akan memberikan penjelasan mengapa kita bisa menggunakan Universitas Cyber Asia ini untuk mencapai jenjang sarjana. Sehingga di Indonesia pada saat nanti kita pulang, kita sudah menjadi sarjana. Nah, supaya Anda lebih jelas tentang informasi ini, maka Anda bisa menuju ke website Bintang Nusantara. Di mana website tersebut berada di www.bintangbna.com Jadi Anda tinggal ketik www.bintangbna.com maka ada informasi di sini. Nah, kenapa Universitas Cyber Asia yang perlu kita pilih? Kenapa? Pertama, Universitas ini itu telah diteresmikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Profesor Doktor. Jadi oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu Profesor Doktor Ma'ruf Amin. Nah, sumbernya itu bisa Anda klik di sini. Di dalam website saya, pada saat kita klik, maka akan keluar yang masuk mengacu ke website-nya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Di sini tertulis bahwa tantangan Universitas Cyber Asia itu cetak lulusan kompeten. Nah, ini di sini juga ada foto dari Profesor Doktor J. Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden RI. Ini yang pertama. Kemudian, yang berikutnya adalah kita kembali ke website saya. Nah, jadi di UNSIA ini juga didukung. Bahkan pada saat pembukaannya itu diresmikan oleh Menteri Pendidikan Republik Indonesia, yaitu Bapak Nadiem Makarim MBA. Di sini. Jadi, kemudian kalau sekiranya Anda ingin melihat sumbernya dari mana? Anda bisa klik di sini. sumbernya itu di liputan enam. Nadiem apresiasi kehadiran Universitas UNSIA di Indonesia. Jadi, di sini ada Menteri Pendidikan. Jadi, secara resmi memang sudah mendapat dukungan dari Menteri Pendidikan Republik Indonesia dan dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah, kemudian jika Anda bertanya tentang fasilitas yang dimiliki oleh Asia Cyber University, tentunya fasilitasnya luar biasa. Mereka mempunyai learning management system di mana semua modulnya itu di-upload untuk program kelas online. Jadi, ini sangat kompatibel bagi pekerja migran yang berada di luar negeri. Kenapa? Karena kan kesulitan waktu untuk hadir. Maka dengan Universitas Cyber Asia ini, dia bisa mengikuti programnya secara online. Jadi, fleksibel. Jadi, kalau sekiranya Anda tidak bisa menonton video pembelajarannya di pagi hari, Anda bisa mengutarnya di malam hari. Di malam hari juga Anda tidak bisa. Anda bisa mengutarnya pada saat subuh. Dan begitu seterusnya. Jadi, videonya dapat diakses kapanpun. Kemudian yang penting, yang sangat penting dari Universitas Cyber Asia, dia sudah terakreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Republik Indonesia Ban PT. Jadi, jangan khawatir. Kalau nanti Anda ingin melanjutkan S2 di tanah air maupun di luar negeri, Universitas Cyber Asia ini sudah terakreditasi. Tadi ada yang bertanya, gedungnya ada di mana, Pak? Jadi, dia ada di Jakarta. Tepatnya di Ragunan. Kebetulan saya juga sudah pernah ke sana. Dan penandatangan MOU-nya dilakukan di sini. Jadi, di sini ada gedung Universitas Nasional. Jadi, mungkin satu grup dengan Universitas Nasional. Termasuk Universitas Tertua, Jakarta. Nah, ini gedungnya ada di sini. Jadi, kalau Anda pergi ke Jakarta Selatan, ke kawasan Ragunan, itu tepat di depan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, itu ada gedung Universitas Cyber Asia. Ini berkenaan dengan gedungnya. Terkait dengan akreditasi, jadi, dia sudah Universitas Cyber pertama dengan program studi yang telah terakreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nah, ini di brosurnya, saya bisa mendapatkan seperti ini. Pada saat penandatanganan MOU yang di belakang ini, di sini saya berfoto dengan wakil rektor satu, eh, wakil rektor satu ini, kemudian wakil rektor dua. Nah, kebetulan Universitas Cyber Asia ini, rektornya itu adalah satu-satunya rektor yang ada di Perguruan Tinggi di Indonesia yang dipimpin oleh orang asing. Nah, ini menarik. Jadi, rektornya itu adalah orang Korea Selatan. Jadi, orang Korea ternyata rektornya. Yang menarik dari universitas ini, rektornya itu dipimpin oleh orang asing. Dan dia profesional. Jadi, rektor dari Universitas Cyber Asia itu adalah Jang Yong Cho, CPA, PhD. Ternyata beliau ini adalah Vice President of Hankook University Seoul, Korea Selatan. Jadi, universitas yang ternama di Korea Selatan ini. Dan beliau menjadi rektor di UNSIA. Anda bisa cek di website saya terkait dengan info tentang ini. Anda bisa klik di sini. Nah, di sini ada berita dari berita satu. Jadi, beliau ini adalah rektor asing pertama yang pimpin Universitas Cyber Asia. Nah, ini dia berfoto bersama Menteri ya. Menteri Pendidikan Tinggi. Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Oke. Nah, jadi di samping itu, di samping sebagai rektor UNSIA, beliau juga rektor dari Vice President atau wakil rektor dari Hankook University. Nah, kalau sekiranya Anda ingin cek tentang Hankook University, ini adalah universitas ternama yang berada di Seoul, Korea Selatan. Nah, ini Hankook University. Jadi, barangkali banyak artis drama Korea yang melanjutkan kuliah di sini ya. Jadi, ini luar biasa ternyata menjadi rektor. Dan memang satu-satunya rektor yang berkebangsaan Korea Selatan yang ada di tanah air. Nah, di website saya juga disajikan di sini tentang profil dari rektor tersebut. Nah, jadi ini orangnya. Nah, di sini ada profil rektor dari University Cyber Asia. Profilnya juga Anda bisa cek di media Indonesia kebetulan. Nah, Anda bisa cek di medcom.id. Medcom.id. Di sini ada rektornya. Profilnya ada di sini. Namanya Jang Yong Chow PhD CPA. Dan memang beliau vice chairman dari Korea Accounting Standard Board. Jadi, dia adalah wakil daripada ketua Korea Accounting Standard Board. Nah, ini yang menarik dari Universitas Cyber Asia. Lalu, kita cek ya testimoninya dari mereka yang berhubungan langsung dengan Universitas Cyber Asia. Nah, ini testimoninya dari wakil presiden RI. Beliau mengatakan bahwa karena sebagai negara kepulauan dengan kondisi sosial ekonomi yang beragam, pendidikan melalui sistem pembelajaran daring atau e-learning dapat menjadi sebuah pilihan bagi masyarakat untuk mengakses pendidikan tinggi. Nah, kemudian, ini testimoni dari Bapak Menteri Pendidikan RI, Nadiem Makarim, BAMBA. Beliau mengatakan, saya berharap unsia menjadi penyelenggara pendidikan jarak jauh yang berkualitas. Tidak hanya membangun hard skills, tapi juga soft skills mahasiswanya. Itulah tantangan dari pembelajaran yang sepenuhnya daring. Yaitu bagaimana mencetak sarjana yang kompeten dan unggul secara holistik. Nah, itu menurut Pak Nadiem. Kemudian di sini ada testimoni juga nih, dari M. Raihan. Itu director hero leads. Dia mengatakan gini, kami kagum karena walaupun di usianya yang masih sangat muda, unsia memiliki visi sangat jelas. Kapabilitas tim sudah dipersiapkan dengan baik, dengan dukungan dari Korea Selatan. Ini menjadi harapan baru bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan pendidikan di dunia pendidikan dan unsia sejauh ini menunjukkan positioningnya dengan baik. Itu ya dari testimoni dari mereka. Nah, kemudian yang paling penting berkaitan dengan biaya kuliah. Nah, biaya kuliahnya itu sangat terjangkau. Sangat terjangkau. Jadi cocok bagi Anda yang memang berpenghasilan tidak terlalu tinggi. Saat ini posisinya di tahun 2022 September. Biaya kuliah untuk pendaftarannya itu hanya 100 ribu rupiah. Jadi kita pakai rupiah, bukan pakai dolar. Tidak pakai dolar Hongkong ataupun dolar Brunei. Nah, 100 ribu rupiah. Biaya per semester di kampus ini hanya 3 juta rupiah. Anda bayangkan ya, 3 juta rupiah itu berarti kalau per bulan kan 3 juta dibagi 6. Seperti itu, sangat murah. Jadi pakai standar rupiah. Tetapi karena untuk Hongkong dan Brunei, kita menambahkan yang disebut dengan layanan sistem. Layanan sistem ini, jadi 3,6 juta itu ditambah 600 ribu untuk layanan sistem. Kenapa? Karena kami ingin membantu Anda. Yang pertama adalah membantu Anda untuk proses administrasi. Yang kedua, membantu Anda untuk proses konsultasi. Karena biasanya mahasiswa sering bertanya, kami yang akan memfasilitasinya. Yang ketiga, barangkali membantu Anda dalam proses penyajian video-video untuk materi pelajaran yang kurang Anda mengerti. Kemudian yang keempat, kami membantu Anda kalau misalkan ingin melakukan pertemuan atau berdiskusi, itu kami fasilitasi dengan pelayanan sistem ini. Sehingga untuk Hongkong dan Brunei Darussalam, SPP-nya itu adalah 3 juta 600 ribu rupiah. Berapa ya kalau dikalkulasikan ke Hongkong dollar itu sangat murah. Kalau dengan rate sekarang pada tanggal 11 Agustus 2022, itu sekitar 1.950 Hongkong dollar per semester. Berarti untuk 6 bulan itu hanya 1.950 Hongkong dollar per semester. Itu jika Anda masuk ke dalam kampus ini. Harga terjangkau, sistem jelas, kemudian reputasinya baik. Jadi ditunjang oleh learning management system yang dikerjasamakan antara kampus dengan banyak lembaga di Korea Selatan. Ini terkait dengan program tersebut. Nah, perguruan tinggi ini juga bekerjasama juga dengan banyak pihak. Tentunya saja dengan Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Nah, ini dengan Kejaksaan, dengan Manulife, dengan Herolitz, dengan Cakap, Nah, ini lembaga-lembaga yang berkaitan dengan Kementerian Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia. Dengan LSPPRRI. Nah, ini adalah lembaga-lembaga yang bekerjasama dengan Universitas Nasional. Nah, dengan Visa, Badan Nasional Standar, dengan BNSP. Jadi, mereka punya kerjasama dengan banyak pihak. Jadi, kerjasamanya itu dengan banyak instansi. Nah, kemudian apa sih kata mahasiswa? Nah, di sini ada mahasiswa nih. Mahasiswanya kebanyakan profesional memang. Di sini, Lutfi Indra Yuda, mahasiswa unsia Prodi Sistem Informasi. Tinggal dan bekerja di Sumatera Barat. Saya sangat membantu, terbantu dengan adanya unsia, karena saya bisa melanjutkan passion saya di bidang IT. Kemudian kata Aziz, mahasiswa unsia Prodi Akutansi dan Perpajakan. Bekerja di Jakarta loh. Dia mengatakan bahwa, Alhamdulillah bisa mengikuti perkulian dengan baik, jam pembelajarannya fleksibel. Kemudian dosennya juga oke-oke. Kerjasama dengan teman-teman juga bagus, katanya gitu. Nah, kemudian di sini ada nih, yang sudah dari Hong Kong. Dia mengatakan begini, puji astutip. Saya bangga jadi mahasiswa unsia karena pelayanan dan sistem belajar yang sangat fleksibel, terutama bagi pekerja seperti saya. Ilmu yang komprehensif didukung sistem online. Dosen yang kompeten, teman dari berbagai daerah, dan biaya kuliah yang sangat terjangkau merupakan, saya senang kuliah di unsia. Itu kata mereka. Nah, kalau sekiranya apa saja sih program yang dibuka oleh unsia, Nah, di sini saya akan mengungkapkan beberapa program yang dibuka oleh unsia. Nah, yang pertama itu adalah program studi manajemen. Konsentrasinya apa? Pemasaran digital. Kalau misalkan Anda ingin berdagang online, kemudian keuangan, operasional rantai pasok, supply chain, ibaratnya. Kemudian sumber daya manusia. Nah, ini manajemen. Jadi, konsentrasinya ada empat ini. Jadi, kalau ke depan Anda ingin membangun bisnis untuk usaha, cocok tuh ambil program studi manajemen. Karena Anda bisa mengelola keuangan dengan baik, Anda bisa memasarkan dengan konsep digital, kemudian Anda bisa operasional rantai pasok. Jadi, kalau Anda punya produk, Anda ingin pasarkan ke mana? Apakah mau ekspor, apakah mau Anda mengimpor dari negara lain, itu bisa kalau Anda ikut program studi manajemen. Jadi, manajemen ini bisa masuk ke mana saja. Kemudian ada juga program studi akuntansi. Bagi Anda yang suka berhitung, Anda yang suka matematik, Nah, ini Anda masuk ke auditing, perpajakan, akuntansi sektor publik, dan sistem informasi akuntansi. Nah, ini akuntansi. Kemudian ada juga program studi komunikasi. Bagi Anda yang tertarik dengan media communication, corporate communication, Anda masuk ke program studi ini. Jadi, sarjana ini, sarjana, berarti Anda pulang sebagai sarjana, Anda mendapatkan gelar di belakang nama Anda. Kemudian, program studi system informasi. Anda tertarik dengan business intelligence, e-business, programming, Anda ambil jurusan ini. Kemudian, data science network specialist. Ini juga Anda bisa menggunakan, masuk ke program studi informatika. Jadi, ada berapa jurusan? Ada berapa program studi? Satu, manajemen. Dua, akuntansi. Tiga, komunikasi. Empat, sistem informasi. Lima, studi informatika. Nah, itu jurusan yang terdapat di dalam unsia. Baik, saya berikan penjelasan terkait dengan lamanya perkuliahan. Standar, S1 itu kan delapan semester. Ditambah dengan skripsi. Tapi di unsia ini, kebetulan dia open setiap semester. Jadi, kalau misalkan Anda tidak lulus di satu mata pelajaran, maka Anda bisa dibuka di semester berikutnya. Jadi, bisa lebih cepat sebenarnya. Bisa lebih cepat. Kalau sekiranya Anda rajin, kemudian jumlah mata kuliah yang Anda ambil, maksudnya lancar, kemudian Anda tidak off. Kadang-kadang kan mahasiswa menghilang. Semester satu masuk, semester dua ngilang. Atau di terminate lah, atau kemana, datang lagi di semester. Nah, kalau dalam kondisi lancar, berdasarkan brosur yang saya ada, itu kemungkinan bisa menyelesaikan kuliah itu bisa tiga setengah tahun. Tetapi kalau sekiranya tidak lancar, mungkin lebih dari itu. Tetapi masalahnya di Universitas Cyber Asia ini, Anda, apabila ada satu mata kuliah terdulus, Anda tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mendapatkan jadwal mata kuliah tersebut. Tapi Anda bisa mengambil di semester berikutnya. Jadi, kemungkinannya menggunakan sistem ini, Anda bisa lebih cepat dalam menyelesaikan kuliah tersebut. Demikian. Jadi, sekali lagi, kenapa Anda harus memilih UNSIA? Karena UNSIA diresemikan oleh WAPRES. Profesor Dr. K. Haji Maru Amin, dan Mendikbud, Bapak Nadi Makarim MBA, pada tanggal 22 September 2020. Intinya, UNSIA itu membantu pemerintah untuk meningkatkan angka partisipasi kasar atau jumlah usia produktif yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di Indonesia. Kemudian, kuliahnya 100% full online. Jadi, cocok tuh bagi Anda yang sibuk. Saya yakin pekerja migran itu hanya punya waktu hanya dari jam 8 malam ke atas. Bahkan jam 9 malam ke atas. Cocok dengan program ini. Diakses di mana saja di dunia, layanannya 24 jam. Jadi, video yang tidak Anda dapat saksikan di pagi hari, pada saat di-upload, Anda bisa saksikan sore, malam, subuh. Boleh nyaksikannya? Boleh. Anda puter-puter kali berapa kali. Begitu juga layanan sistem yang disediakan oleh Bintang Nutantara, Anda bisa akses 24 jam. Anda mau puter 10 kali sampai Anda mengerti 15 kali, silakan. Kemudian, biaya terjangkau. Kemudian, tingkatkan karir dan pendapatan. Saya punya mahasiswa mungkin di Inggris. Dia mengatakan, Pak, ada nggak program sarjana? Kenapa? Karena tanpa program sarjana, saya harus mengerjakan pekerjaan kasar terus. Maka, saya harus kuliah. Karena umur saya bertambah, sementara saya tidak mungkin lagi mengerjakan pekerjaan kasar. Saya harus mengerjakan pekerjaan di belakang meja. Syaratnya satu, Anda harus sarjana. Kemudian, kalau misalkan lancar Anda rajin, watak kuliahnya Anda ambil banyak, Anda bisa menyelesaikan dalam 3,5 tahun. Berdasarkan blosur ini. Kemudian, track program bangun kompetensi industri bahasa. Dan ada kesempatan internship magang. Kalau Anda suka film Korea, siapa tahu Anda bisa magang ke Korea. Karena memang kebetulan rektornya dari Korea. Anda suka nonton drama Korea, ini ada program internship. Kemudian, yang terpenting, Hong Kong kan suka akreditasi dia. Oh, ternyata Universitas Cyber Asia itu adalah terkakreditasi ban PT. Itu yang terpenting. Baik. Nah, fungsi layanan sistem bintang Nusantara di Hong Kong, ataupun di Brunei, atau Makau, itu saya motivasi terus. Saya tahu, banyak mahasiswa di Hong Kong yang kalau tidak dimotivasi, kuliahnya jadi lama. Jadi, 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun. Daftarnya sih banyak, 100. Tapi yang lulusnya mungkin hanya beberapa. Setiap minggu saya motivasi. Kenapa? Supaya Anda termotivasi untuk menyelesaikan studi. Itulah fungsi layanan sistem bintang Nusantara. Biasanya saya WA. Kerjakan PR-nya. Jadi, Anda termotivasi. Kemudian, biasanya saya masukkan ke dalam grup WA. Sehingga kalau ada, waduh, teman-teman saya sudah sini. Kok saya belum? Nah, itulah fungsi dari bintang Nusantara. Kemudian, saya biasanya meng-upload video-video yang barangkali membantu Anda. Kalau ternyata, video yang disajikan Cyber University itu belum Anda mengerti. Tapi sebenarnya begini. Kalau Anda datang ke kampus Cyber University, itu di lantai 7, itu ada satu lantai. Semuanya komputer. Itu disiapkan semuanya. Modulnya, videonya, semuanya. Itu sudah lengkap dalam satu sistem. Bayangin, manajemen yang ditopang oleh Korea lho. Maksudnya, canggih lah begitu. Itu Anda dapat mati dengan harga SPP yang sangat terjangkau. Coba, jangan lewatkan kesempatan ini. Anda bisa kuliah di tempat di mana Anda bekerja pada saat Anda berada di luar negeri. Wisuda pasti ada. Jadi, setiap tahun Wisuda. Kami sempat diskusi dengan Rektor. Bagaimana Pak dengan Hongkong? Anda mau di Wisuda di Jakarta, boleh. Nanti di Jakarta. Mungkin biaya Wisuda itu terpisah dari yang standar. Anda Wisuda di Jakarta, tinggal di mana Pak? Di rumah Pak Fajar bisa. Karena kampusnya memang tidak jauh. Saya ada di Jakarta Pusat. Kampusnya ada di Jakarta Selatan. Kalau kemungkinan, kalau misalkan banyak, bisa di Wisuda di Hongkong. Kalau ke depan, rejeki ternyata yang banyak yang di Wisuda, kita bisa mendatangkan Rektornya untuk mau Wisuda Anda. Kapan lagi kita bisa melaksanakan Wisuda di luar negeri? Misalkan seperti itu. Wisuda nanti akan disediakan oleh Universitas Cyber Asia. Pekerja migran Indonesia yang berada di luar negeri, saya yakin Anda bisa bersaing dengan siapapun. Kenapa? Karena Anda pertama jago bahasa asing. Jadi, Anda bisa bahasa Cina. Bahasa Inggris pun Anda sering praktekkan setiap hari. Kerja keras jangan ditanya. Anda bangun duluan. Intinya pada saat Anda lulus nanti, Anda jangan takut kalah. Anda itu sudah bersaing. Banyak orang yang ingin bekerja di Hongkong. Mungkin yang daftar 100, yang keterima paling cuma 5. Ya, misalkan seperti itu. Yang 95 gagal. Bukan berarti ijazahnya palsu, enggak. Ya, dia gagal bersaing saja begitu. Saya yakin kalau sekiranya Anda lulus, dengan kemampuan Anda berbahasa asing yang sudah puluhan tahun di Hongkong, berbahasa Cina, dengan kerja keras Anda yang luar biasa, saya yakin Anda bisa bersaing. Jadi, jangan khawatir tentang persaingan itu. Nah, kemudian ada satu hal yang ingin saya share terkait dengan unsia ini. Nah, sepertinya ada beasiswa. Tapi dengan syarat Anda harus berprestasi. Misalkan IPK-nya tinggi. Kemudian, beasiswa prestasi media sosial. Beasiswa keluarga YMK. Beasiswa keluarga guru. Beasiswa masyarakat tidak mampu. Nah, jadi yang bisa kuliah di unsia ini bukan cuma Anda loh. Tetap bisa jadi anak Anda yang nanti di Indonesia. Bisa jadi tetangga Anda di Indonesia. Bisa jadi keluarga Anda di Indonesia. Itu juga bisa. Sehingga kalau pada saat Anda mau mulai, Anda kan sudah tahu. Anda bisa menjadi leading. Pembuka jalan. Buat keluarga atau handai tolan Anda yang ada di Indonesia untuk bisa ikut juga menikmati fasilitas ini. Nah, partner kita lihat. Universitas ini kalau suatu saat Pak saya ingin magangmu di mana atau ada ingin program partnership. Nah, universitas ini bekerja sama loh. Dengan Universitas Bina Dharma, Universitas Narutama Surabaya, Universitas Pajar Makassar, Universitas Indonesia UI, kemudian Son Chun Hyang University Korea, kemudian School of Business Ciputra, kemudian Chosun University di Korea, Han Yang University Korea, Universitas Nasional Indonesia. Nah, banyak yang di Korea. Kemudian, di Korea itu kan banyak pekerja migran juga. Barangkali di Hong Kong gaji Anda berapa? 4.500. Di Korea kan lebih gede. Barangkali. Kemudian Universitas Nasional, kemudian Kemenkum HAM. Jadi, partnernya dia, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi Informatika. BNSP, Badan Nasional Standar Profesi. Kemudian LSP, Sinhan Bank, Kementerian Tenaga Kerja. HIPKI, Ascentuates, Pintro, Cakap, Sefima, Car Insurance, Tehno, Eksekuter, Aku Pintar, Herolets, Bank Negara Indonesia. Nah, ini adalah partner daripada UNSIA, Universitas Cyber Asia. Oke? Nah, itu berkenaan dengan partnernya. Nah, Universitas Cyber Asia juga ada yang namanya, sebentar. Nah, distribusi mahasiswa dan dosen usia. Nah, ini distribusinya seperti ini. Jadi, mulai dari tanah air, kemudian sampai ke bagian utara, kemudian di India juga, di Afrika juga ada. Nah, ini distribusinya, distribusi mahasiswa dan dosen usia. Jadi, dia sudah mengglobal. Jadi, konsepnya itu adalah global network. Jadi, siswa dan mitra di berbagai negara. Kemudian ada global akses, kuliah di mana saja, kapan saja bisa. Global learning, akses kuliah, FIHA Learning Management System, 24 jam, 24 jam. Kemudian global career, program magang di perusahaan global, nanti bisa dijajaki. Kemudian global standar, standar kompetensi dunia, global lecture, dosen, lulusan, universitas ternama dalam dan luar negeri. Kemudian global tuition, biaya kuliah terjangkau, dan ada beasiswa sepanjang Anda memiliki indeks prestasi yang baik. Jadi, ini kenapa kita bisa memilih unsia sebagai sebuah pilihan yang tepat? Baik, pesan terakhir saya, semangat belajar. Bagi yang sedang ikut paket ASD, tuntaskan. Terus sampai SMP, SMA. Bagi yang SMP, tuntaskan. Terus sampai SMA. Bagi yang SMA, tuntaskan PR. Dan ujiannya, sampai Anda lulus dapat ijasa. Supaya Oktober nanti bisa ikut di Universitas Cyber Asia. Tetap semangat, semangatnya adalah pulang ke Indonesia sebagai sarjana, atau Anda melanjutkan kemanapun dengan kesarjanaan Anda, Anda bisa bekerja di tempat yang Anda tuju. Asalkan Anda lulus tes. Bagaimana caranya selalu lulus tes? Anda sungguh-sungguh dalam belajar. Demikian, tetap semangat. Kembali ke tanah air sebagai sarjana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.